Sobat Shopee dimanapun kalian semua berada senang sekali setelah tadi Raffi Ahmad sekarang yang berantakan amat ya Bukan ya tadi Raffi Ahmad ya kita lihat dia baru dari mana tapi sekarang sudah ada di Shopee 11.11 Dan kita sekarang juga lanjutin lagi yang tentunya gak kalah seru gak kalah rame Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan tadi waktu wacaranya Raffi udah lihat kan ada wajahnya siapa tadi itu Eh disini berarti ya dan sekarang udah ada bersama-sama dengan kita semua disini ada Prilly Hai Udah familiar sama Sobat Shopee ya Jadi main-mainnya itu ya gue jadi yang asisten-asistennya yang penting gak peterjeki juga ya Lalu juga ada tarian belakangan ah ya soalnya ini agak nanti kalau diperkenalkan gue agak agak soal-soal nama ya kan Angga Asya Friena tapi panggilannya Asya Suaranya gimana Asya Asya Perdu ya Dan juga ada perkenalkan dirinya sendiri coba Terperkenalkan dirinya sendiri Halo nama saya Cinta Brian Dipanggil? Cinta Sobat Shopee bisa bayangin gak? Seorang yang kasar seperti gue wajahnya terus gue pas berkenalan sama dia Hai nama gue Palen nama lo? Cinta Hai Cinta Ya luar biasa ya Sobat Shopee Tapi yang jelas tolong ramaikan dan juga share semuanya ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke mantan kalian, ke pacar kalian, ke keluarga kalian Karena kita akan ngobrol-ngobrol banyak sekali nih dengan para pengisi dan juga pemeran utama ya di My Lecturer My Husband Yes Kalau begitu kita sapa-sapa dulu kalian ada dimana aja nih guys Karena kita pengen tau kalian ada dari mana aja Kita mau panggil dulu dan juga kita mau menyapa kalian semua yang saat ini sudah menyaksikan dalam rangkaian tentunya saja Pejuang Big Sale 11-11 Shopee ya Ini fans banget sama kakak Prilly, udah pasti gak mungkin sama gue Kemudian juga ada dari Hali, Pontianak Ada dari Pontianak, Jambi, Lombok, Kadang, Tulungagung, Jogja, Mojokerto Semuanya ya Hai Aduh kalau kita yang lagi nonton tuh pasti kan di Hai nama Prilly gimana gitu ya Tapi kalau gue mali sudah pokoknya pas cinta lagi hai hai cinta ya Wah ada juga di Banjarmasin Halo Banjarmasin Ada di Ciamis Halo Ciamis Ada di Sulawesi Halo Sulawesi Siap-siap Pelatian Palemar Riau Kasar Ada juga di Tangerang, Depok, Nesik, Sarolangun Ada juga di Kebetulan Langka dan Pakasar, Padangeng, Semarang Ada juga di Kediri Apa? Hahahaha Apa? Gue jangan aduh-aduh doang diikutin dong Ya pokoknya ini rame sekali Ada juga di Sibolga Itu Sumatera Utara ya Surabaya Tasikmalaya Banyumas Ada di Purworejo Ada di Kediri Ada di Kalimantan Timur Berarti sudah ada ya Dari Sabang sampai Merauke Sudah semuanya bergabung dengan kita Jangan lupa juga untuk terus ramaikan Dan juga share 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 Supaya kita makin seru makin rame Ditontonnya semua dan juga Jangan lupa untuk follow instagramnya Shopee live ya Dan juga share live stream kita Dan tentu saja ini adalah acara rangkaian Dari pejuang Big Sale 11-11 dari tadi kita udah ngomongin Tentang perjuangan-perjuangan yang ada dari Para pengisi acara hari ini tadi Raffi bercerita Tentang perjuangannya Untuk memilih karir dan keluarga Menurut lo dia pilih mana Keluarga Terus juga ada perjuangan Anya Geraldin Bener dong keluarga dong gigi loh Ia kan harus diperjuangkan itu Dan juga iya dong Iya makanya kembangan jangan sampai ditinggalin Lalu juga tadi Anya Geraldin mencari jodoh Ada Ahmad Dhani, ada Anji, ada Darto Darto sih gue agak ban ya, ngapain sih Darto tadi tuh Iya lagi touring gak sih ngambil kerjaan Ada enak aja, pengen banget sih kayaknya dapet duit Dan juga banyak sekali juga Pejuang-pejuang yang dari tadi mengisi di Shopee live Dan tentu juga Sobat Shopee jangan sampai kelewatan Puncak promo Shopee live 1010 brand festival hari ini Ya ini ada gratis ongkir 0 rupiah hingga 111 ribu Ada juga voucher discount 111 ribu tanpa minimal belanja Ada flash sale 111 ribu Repost dan menangkan alias repost and win Jangan lupa share live ini sebanyak-banyak ya Jadi sekali lagi harus di share live ini sebanyak-banyak-banyak-banyaknya Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentunya dengan mereka bertiga Tapi tahan dulu Karena gue liat disini belum terlalu cukup ramai untuk seorang Prilly Dan juga seorang asif dan juga seorang cinta Kita memerlukan lagi amunisi dari kalian semua Sobat Shopee untuk bisa terus menambah dan juga membuat ramai Di Shopee live kali ini Memang pas lagi jam makan siang Tapi kan bukan berarti kalian gak bisa sambil nonton Iya bener makan sambil nonton bisa Itu dia Absin lagi Oh absin lagi Ya udah kalau gitu Kalau kita absin lagi Ya ada dari Kamu aslinya mana? Kamu Bali Aslinya mana men? Jangan lupa-lupa kamu balik cinta jadi aku kamu Cinta dari mana? Dari Bali Tapi akhir-akhir ini Bali lagi kurang rame ya Mudah-mudahan masa-masa ini bisa lewat ya Udah ke Bali terakhir kali Bali rame terus sih Aku baru kemarin terakhir kembali aku Desember kemarin Kok Desember? Dari November 2 bulan lalu 2 bulan lalu 2 bulan lalu tuh September sayang Cinta aku sayang Oh cinta Oh cinta Oh kemarin saya syuting juga di Bali Oh syuting juga ya Sony-nya juga Oke Kamu di bagian mana rame? Aku kemarin ke Aku-aku apa sih? Lalu ya Halo kecanggu ya Gue ke Nusa 2 emang ini sih gak terlalu rame Oh iya sepi ya Daerah kutel 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 Oh rame Oke 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 Kalau asyap? Jakarta Jakarta Lu bisa biasa aja gak suaranya? Kayak merasa kejantaran di tantang gitu ya Jakarta gitu kayak gimana gitu Nyohot banget ya Oke Jakarta, Bali Kalau ini sebenernya orang mana? Aku satu kampung sama suami aku Jadi? Ambon Oh Iya Ambon Sunda Am-an Kan Razer Hadihan di Ambon juga Iya iya itu dia jadi rival banget ya Eh rival Ambon ada kan nih kita lihat nih ya dari Gorong Tahlo ada Ambon Sunda Ambon Sunda Sunda udah banyak dari tadi Garut dan sekitarnya tuh ya kan Lamongan, Medan, Magetan Lalu juga dari Ngawi, dari Belitar Coba siapa yang di Bali dong? Halo nak Bali, boleh ngeje? Eh boleh ngeje Halo nak Bali, ngelam nah Di Bali Apa sih? Coba kayak gitu ya Matur sukseme Matur sukseme Bum swastiastu ngiring Berarti kamu Lo juga ini raja-raja tanah disitu Oh enggak Enggak ya Dia raja wanita kayaknya Raja wanita Raja wanita Tapi namanya cinta Cinta itu dipakai jadinya kan Namanya siapa? Panggil aja aku cinta Cinta beri Bener 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 Kalau lo Siapa-siapa ini Jakarta? Lo tau apa kota Jakarta dimana aja? Dari Ciledug, Cipulir Jakarta ada Ciledug Tengkareng, Kembangan Kapuk Jaksel semuanya pokoknya Ayo nonton Ayo ramein semua Ya 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 boleh Mas Ambon Gak bisa Gak bisa pak Saya cuma bisa udah makan atau belum Orang juga seneng disapa Kamu udah makan atau belum Sobat Shopee Ale pamanapelai Hei Jawabnya bang Kalau udah pelai Kalau belum ketahusa Oh Pelai ketahusa Pelai 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 Buat kalian semua yang di Ambon Nanti boleh ajarin Brili ya Supaya dia bisa lebih pasir lagi Saya cuma bisa itu doang Gak apa Yang penting terus ditanya Ada yang bisa tau Ada yang bisa Daripada misalnya Si Cinta bahasa balinya Taunya yang jorok-jorok doang Kan gitu Tadi gak jorok itu Oh iya enggak Selain itu Misalnya Apa ya aku gak ngerti yang jorok-jorok Aku taunya yang baik-baik doang Oh iya Namanya aja Cinta Coba kita lihat ya Sebenernya memang dia baik-baik Apa enggak sih Kita lihat dulu Kalau begitu Di eksklusif klip Berikut ini Yang sempat bikin Dan sampai hari ini Juga bikin rame Dan sangat-sangat-sangat-sangat Gemuruh dibicarakan oleh Orang-orang di Indonesia Dan seluruh dunia Ini dia Kita saksikan Yes Jadi bagaimana Gua tuh serba salah ya Gua lagi Tapi nanggung gitu loh Jangan nanggung-nanggung Coba kalau mau kasih suara Boleh coba Ayo lagi Kita sudah lagi bersama dengan Para pemeran-pemerannya di Di film My Lecture My Husband Pertanyaan gua Setelah melihat video tadi Sobat jawabnya Nanti juga boleh nanya Yaitu Dari mana teknik Menjilat es krim itu Brili Dari mana Tadi saya otodidak aja Otodidak Ya soalnya itu juga Cukup ya Cukup Menjadi komen kita tadi kan Wow Teknik Memakan es krim Itu gak ada sendoknya Tapi saya karena Makannya banyak Jadi kayak Aduh gak sabar Langsung aja dia jilat gitu Dan itu udah biasa Bukan cuma sekali Kayak gitu Wow Terus kedua Itu ketawanya emang begitu Itu acting Atau emang ketawa Gede banget Memang saya gak ada Anggun-anggunnya Kalau ketawa Lepas aja Hidup itu jangan ditahan-tahan Lepaskan apa yang dirasakan Jadi ketawa-ketawa aja Disini juga dong Kalau ketawa ketawa aja dong Tadi gak sakit kupingnya Terpakanya gua akhirnya Sekarang gak ragu loh Ngomong sesuai dengan gaya gua Karena yang ini ketawanya Juga bikin sakit ya Tapi guys Yaudah Kita udah bersama Dengan sekali lagi Ada Prilioatu Konsina Ada Angga Asyaf Riena Ada Cinta Brian Boleh gak kasih tau dulu dong Di film ini Kalian Di series ya Seris ini kalian Berperannya sebagai apa Terus berharapnya sebenarnya Mungkin gak jadi peran itu Gitu atau gimana Gak apa-apa ceritainnya Betul sih Betul sih betul-betul Disini saya berperan jadi suaminya Iim Suaminya Josefin 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 Yes Terus Memang sih niatnya adalah Untuk anak kuliah yang masing-masing muda Ternyata Saya jadi suami Wah Pengennya lebih muda Tapi yaudah Kan suami muda Hot daddy itu Oh iya sih Bukan sugar daddy ya Sudah pernah jadi suami belum Sudah pernah jadi suami belum Belum ya Belum 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 tapi kok Mau kan Mau dong Tuluh Lo nanya gitu dia belum Tapi bibirnya sempet gelipet Hampir kelepasan bos Tadi briefing dulu harusnya Kalau gak nanya Dia panik tuh Tapi akhirnya pas ngejalanin peran itu Seenak aslinya gak? Ya si oke Lo tuh gak tau dong aslinya gimana Gak Karena Karena Gak 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 Gawati Gak Gak Gup aku banget Gak 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 Jadi bang Sebelinya belum belum masih muda nih muda jadi karena masih sering main FTV jadi seorang ya suami segala macam jadi udah terbiasa sih gitu Oke jadi biasa ya biasa-biasa udah memerankan yang biasa lu perankan di FTV gue disini jadi Ryan Ryan anak-anak kuliahan Oke temen-temennya him nah ini pertanyaannya kan kalau disini Prilly kan juga apa ya selain daripada orang ngomongin series ini juga kan sebelumnya juga banyak ceritanya gitu kan itu tuh gimana sih sebenernya sebenarnya gitu apa-apa gitu loh dan diperan ini lu juga memang ada-ada ini nggak ada kesulitan nggak atau pernah ngalamin nggak yang kayak gitu juga masa sulit jadi istrinya Reza Rahadian it's the easiest thing kalau bisa perannya keterusan nggak papa tetep ya tetep ya karena itu makanya lu gampang banget jadi istri dia tuh kayak bangun pagi-pagi ngeliat mukanya tuh gampang gitu kayak oh langsung jiwa-jiwa istri aku keluar gitu loh jiwa-jiwa istri ya istri gitu luar saya tuh kalau ngeliat muka dia tuh kayak pengen menjadi istri yang mengabdi gitu kalau bukan kalau bukan muka dia pengennya jadi istri yang memerontak apa dari dia yang membuat lu tuh kayak kayaknya tadi gitu loh gampang jadi istri kayak dia melihat muka dia tiap lagi apa brewoknya kerlinya dia tuh berkarisma banget terus perannya juga sebagai area area itu kan dosen ya jadi itu tegasnya dapet terus bisa memimpin di rumah di kelas kalau ngajar itu jiwa pemimpin itu ada gitu loh dan cowok-cowok yang punya jiwa pemimpin seperti itu kan kayaknya karismanya tuh auranya tuh bagus gitu jadi udah cocok banget gitu ya kalau emang itu sosok yang menurut lu emang mudah kalau memerankan karakter jadi istrinya dia cuma susahnya aku tuh ceritanya nggak cinta sama dia awalnya kan itu ceritanya dijodohin kan iya jadi susah banget aduh aku harus nggak cinta ya tapi aku udah cinta gitu jadi jadi sebenarnya kesulitan dari film ini adalah bukan memainkan karak bukan memainkan karakternya tapi justru membohongi perasaannya iya kadang tuh kayak misalnya adegannya marah-marahin marah-marahin Arya gitu ya itu di cap really ayo dong benci ceritanya matanya tuh cinta banget sorry 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 ya kak sorry ya kak soalnya it's so easy to love you oh terus Reza bilang apa gua sih biasa aku love you too i love you too dong ya iya 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 ngeri 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 kalau kita di lokasi aja nanti lihat aja BTS nya kita tuh kalau di lokasi tuh mesra juga semesra apa? semesra kalau dateng pasti aku dicium jidatnya gitu wow... mata lu biasa aja deh terus kita tuh kita aku sama Reza tuh suka baby talk jadi kita aku ketemu kayak cuamiku gitu terus nggg gitu hahaha enggak gue ngerasa gue juga pengen ya hahaha coba sahabat Shopee menurut kalian, menurut sahabat Shopee gimana emang kalau Prilly sama Reza gimana menurut kalian coba kasih di kolom komen kalian seperti yang tadi Prilly bilang kan gampang banget untuk mencintai seorang Reza Radial, kalau menurut kalian cocok gak mereka berdua, kalau menurut gue sih ya harus cocok lah hahaha karena nanti juga kalian akan banyak dapet giveaway dari kita kali ini, jangan lupa di share terus videonya, astaga diriku cemburu katanya setuju 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 Prilly sama aku aja rasanya ah mantap, cocok oh banyak yang bilang cocok ah ya cocok dong tapi kalau buat kalian juga di adegan apa nih di film, di series ini yang paling menantang buat lo gitu kalau memerahkan jadi diri sendiri ya jadi suaminya balik lagi orang waktu itu sih terakhir yang jemput IIM di rumahnya Prilly ya itu kan harus yang harus yang sweet banget, cute banget jadi kayak agak jijik sih kayak bukan gue gitu tapi ya udah gitu enggak Virgo Virgo tuh falsehood harusnya langsung pakar jodiak nampak nih nampak kemampuan dia pakar jodiak dan pakar mijit pakar jodiak, kalau di lokasi gitu nanti leher aku ya lagi ya tadi pakar dan jilat es krim juga oh iya bener 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 saya tuh suka mijit salaranya gitu eh siapa yang mau dipilih ini sosok istri juga yang sangat mudah untuk dicintai ya karena syarat gue untuk soran istri ada aja bisa mijit bisa masak lagi? ya kalau itu lu cari go it-ek aja go itu go it-ek iya yang lain go we bisa juga ya kan kalau lu ada yang menantang? yang menantang disini kebetulan gak ada sih karena ya sombong nanti lu biasa aja apa sih? berarti itu pura-pura bengkuk 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 itu kesamaan? itu perbedaan itu perbedaan lu emang diakui orang agak lemot? juga lah aku pinter banget sebenernya dia tuh pinter banget pinter ngerayu cewek iya cuman menang nama dong gue gak yakin lu liat aktanya tadinya cinta mungkin siapa kita gak tau wah benernya tunjukin nih gak usah udah tau orang-orang Bali namanya kan siapa gak jauh-jauh pasti itu-itu aja gak ada aku gak ada nama Balinya gak ada nama Balinya ya nah kalo Prilly sendiri nih nih kalo pertanyaan Prilly tuh khusus ya kan ini gua juga bingung udah kejawab semua bagaimana membangun chemistry oh gampang banget karena karena setiap hari kamu melakukan itu tanpa perlu syuting ya? iya karena itu aku sama Reza tuh kita di luar set itu kita emang ngobrol kita sharing terus kayak udah saling berani udah saling percaya satu sama lain sehingga kita berani cerita hal-hal yang private di hidup kita gitu kita saling cerita, saling sharing terus ngomongin film, ngomongin apa terus jokes-jokes receh kita jadi itu dengan sendirinya udah kebangun chemistry-nya gitu tapi poinnya disini kan lu tadinya udah punya pacar terus akhirnya lu harus memilih karena lu dijodohin sama orang yang lu benci yes which is which is which is your lecture Aria Aria ya kan dan kalo itu terjadi dalam kehidupan nyata kira-kira siapa dan apa yang akan lu lakukan lu udah sayang sama orang tapi lu akhirnya orang tua bilang lu masih ini yang lu benci gitu kalau dosen yang aku benci bentuknya kayak Reza Radian gue pilih dosen gue aduh 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 segitunya loh sama Reza ya karena biasanya pilihan orang tua tuh yang terbaik iya gak sih terus mungkin cewek-cewek seperti aku memang butuh yang matang-matang gitu seperti Reza tuh matang matang makanya lu seneng banget di foto itu ya ya sampe rame banget gitu ya satu menit berapa seras ribu komen satu menit 15 menit ah lu pake itu ya pake mesin iya sorry sorry biasa orang komen dikit kan orangnya ngiri ah tuh kan kalo gua tuh suka gak sesuai dengan dispertanyaan naf ya karena gua orangnya gitu ngalir-ngalir gitu sama kayak aku kan kita tuh ngalir aja hidup itu aja sih iya dong kenapa sih gua gitu gak bareng aja gua merilih ya pas waktu jadi itunya oke next next eehh udah dari tadi kita ngomongin apa yang jelas ini series dan tadi kan udah kita bilang juga ini kisah cinta lah ya kayak gitu ya dan tadi Prilly juga udah bilang kalo itu kejadian sama dia tetep loh kalo emang dosen yang dia benci seperti Reza dia tetep pilih dosen itu iya bener ya kita liat lagi kalo begitu sekarang nih ada klip lain yang akan kita saksikan berikut ini nonton dulu jangan lupa jangan mana-mana share juga video dan juga tontonan kita sekarang yes buat dapet baju ini nih bentar lagi oke 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 oke